... Setelah terjadi kejar-kejaran dengan jajaran kepercayaan Polres Solo di kawasan Danosinkara, Kabupaten Solo, akhirnya FR, seorang bandar narkoba jadinya provinsi Aceh yang merupakan seorang oknum anggota SPKAT Polres Langsa, Aceh, berpangkat BRIPKA ini berhasil diringkus polisi dengan menembak salah satu kakinya. Dari dalam mobil yang dikendali oleh tersangka petugas mengamankan barang bukti narkoba jadinya seganja kering sebanyak 90 kg yang sudah dibukus rapi dan siap edar. Tersangka dibukus setelah petugas kepercayaan Polres Solo kota melakukan pengampungan terhadap mobil tersangka di dadah Danosinkara. Namun tersangka berusaha melawan dengan menabrakkan mobilnya ke arah anggota polisi sehingga terpaksa dilumbuhkan dengan tembakan. Diduga pulang kilogram ganja ini akan diedarkan di kota Padang dan sekitar kawasan Solo menjelang tahun baru. Tersangka juga disinyali merupakan bandar narkoba antar provinsi yang mempunyai banyak jaringan. Kita mengetahui bahwa itu masyarakat umum. Tahunya setelah dia lompat ke sawah, kabur, baru pada saat kita bersama-sama masyarakat mengebung di sawah dia mengangkat tangan dan menyampaikan bahwa tolong diwindungi pak, saya polisi. Angkatnya BRIPKA. SPKT Polres Langsang. Tersangka ini adalah jaringan Aceh. Namanya adalah FR, inisial FR. Umur 32 tahun. Tinggal di Loksemawe. Barang bukti pertama kami amankan 20, kemudian ada tambahan lagi. Jadi total barang bukti ganja yang kita amankan adalah 90 kilo, 90 bungkus. 11 dan tasal 114, Undang-Undang Narkotika menyimpan narkotika golongan 1 jenis tanaman. Ancaman hukumanan? 20 tahun. Simul 20 tahun. Dekabutan Solo, Budi Sunandar, AIN News melaporkan. Selamat menikmati.